Select Bintang Prom TBL Siswa Oke, seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kami di channel Priya Coding Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Bagaimana cara menjalankan MySQL di Command Prom Atau di CMD Oke, langsung saja Cari dulu sum control panelnya Silahkan di klik Start MySQL-nya saja, apa C-nya tidak perlu Kalau kita menjalankannya di Command Prom Setelah itu, klik Windows R Ketikan CMD Enter Oke, tampilannya seperti ini CMD-nya Yang pertama, kita masuk dulu ke directory C-nya Keluar dulu dari user Ahmad ini Oke, ketikan lagi CD Kita telah masuk ke C Setelah itu, kita masuk ke directory sum Penginstalan sum-nya Biasanya sum-nya di install di C program file Atau, langsung saja Biasanya sum-nya di install di sini Di C langsung, tidak di program file-nya Berarti, kita masuk ke CD sum Backslash MySQL Backslash lagi Setelah itu, bin Enter Oke, kita telah masuk ke sini Setelah itu, kita jalankan MySQL-nya MySQL Titik XC Strip U Untuk username Username-nya root Setelah itu, password Enter Jika password-nya ada, ketikan password Jika tidak ada, enter saja langsung Oke, seperti ini Kita telah menjalankan MySQL di Command Prom Yang selanjutnya, kita Coba lihat database Yang ada di MySQL-nya So, database Databases Oke, seperti ini Ini adalah database MySQL saya Setelah itu Kita coba Melihat database-nya Atau melihat tabelnya Kita praktekkan saja di database sekolah Yang pertama, kita gunakan dulu database-nya Use database Maksud kami Use DB Sekolah Enter Oke, telah berhasil Setelah itu, show table Oke, seperti ini Di database sekolah Ada tiga tabel Yaitu tabel guru, tabel mapel, dan tabel siswa Yang selanjutnya, kita coba untuk menampilkan tabelnya Ini query-nya seperti biasa Select Bintang Prom TBL siswa Oke, seperti ini Oke Yang selanjutnya Kita Di sini database-nya sudah ada Kita akan mencoba membuat database Yaitu query-nya Create Sebelumnya kita lihat dulu Database-nya Oke, di sini Kita akan mencoba membuat database Satu lagi Create Database DB Ini sudah ada DB latihan Kita coba latihan 2 Di sini latihan 1, kita coba buat latihan 2 Titik koma, enter Oke, query berhasil Kita lihat lagi database-nya Sudah ada latihan 2 Sudah ada latihan 2 Selanjutnya Bagaimana membuat tabel di database latihan 2 Kita gunakan dulu database latihan 2 Oke, setelah itu Kita coba membuat tabel Create table Umpamanya nama tabelnya tabel karyawan Nick Partchart Umpamanya ini 5 Setelah itu Nama Tipe datanya text Ini tipe data Partchart Ini text juga tipe data Setelah itu Jenis kelamin Partchart juga Jumlahnya 1 Jumlah digitnya Setelah itu tempat lahir Tipe datanya text Selanjutnya Yaitu Tanggal lahir Tipe datanya date Selanjutnya Alamat Tipe datanya text Kita setting primary key-nya Yaitu Nomor induk karyawan Atau Nick Oke, seperti ini Query-nya untuk membuat tabel Kita enter Oke Berhasil Query oke Kita Lihat tabelnya Yaitu Show table Oke Tabel karyawan sudah ada Bagaimana cara menampilkannya Yaitu Select Bintang From Tabel karyawan Ini Tabelnya masih kosong Nanti Pada kesempatan yang selanjutnya Kita akan coba Melakukan pengisian pada tabel Yaitu Dengan menggunakan CRUD Oke Demikian dulu tutorial kita Pada kali ini Yaitunya Bagaimana cara Mengakses Atau menjalankan Database MySQL Di Comment From Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax